Somba Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Weneka, founder dari dietkalori.co.id dan di video kali ini kita akan membahas tentang mengkonsumsi infus water dari kurma ada yang menyebutnya juga sebagai air nabis nah apakah bisa membantu menurunkan berat badan nah jawaban singkatnya bisa tetapi ada lanjutannya ketika memang seperti biasa kalori yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman juga berkurang dan di bawah dari kebutuhan asupan kalori harian kalau masih di atas atau masih sama dengan maka yang terjadi kalau di atas berarti ada surplus kalori yang akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak atau kalau sama dengan ya artinya berat badannya akan termaintain akan berada selalu di angka tersebut karena jumlah kalorinya sama seperti itu nah air dari kurma ini infus water kurma dipakai daging kurma terus di dalam air semalaman terus di konsumsi nah ketika diminum misalnya di pagi hari sebagai menu sarapan menggantikan misalnya kebiasaan sarapan yang kalorinya cukup tinggi misalnya menu sarapan yang cukup berat nasi goreng banyak sekali orang yang sarapan dengan nasi goreng ditambahkan telur misalnya atau ada dagingnya misalnya atau ada ayamnya ada lauknya otomatis akan menambahkan kalori di dalamnya atau misalnya bubur ayam atau soto ayam atau pecel ayam makan banyak atau ketoprak ya tanpa disadari makanan itu juga cukup berat kadang terlalu mengandung kalori yang cukup banyak untuk memulai hari karena nanti juga kalian masih mengkonsumsi makanan di siang hari di malam hari juga jadi akan kemungkinan besar mengalami defisit kalori itu akan sangat sulit sementara kalau misalnya mengganti menu sarapan dengan air kurma ini yang notabene mengandung kalori yang tidak terlalu tinggi menggantikan tadi ya menu-menu sarapan yang biasa kalian makan yang cukup berat misalnya nasi goreng tadi atau bubur ayam maka ya nanti kalian juga akan lebih berpeluang untuk mengalami defisit kalori gitu ya nanti kan makan siangnya tetapi harus tetap terkontrol kalau misalnya kalian sarapan ya pagi hari dengan minum ini saja nanti ada brunch ya di antara breakfast and lunch gitu kalian mengkonsumsi apa misalnya kalorinya tinggi gitu ya terus kemudian makan siangnya ayam bakar lebih tinggi atau sate gitu ya terus kemudian nanti makan malamnya makan apa lagi terus kemudian sebelum tidur masih makan matabak manis ya ini akan menjadi percuma seperti itu jadi harus sebisa mungkin kalori itu dijaga kalori itu senantiasa dibatasi sampai dengan batas ambang kebutuhan kalori harian atau BMR ya basal metabolic rate berdasarkan jenis kelamin berbeda-beda berdasarkan usia berbeda-beda berdasarkan berat badan berbeda-beda ya BMR-nya atau basal metabolic rate-nya dan setiap orang punya basal metabolic atau BMR yang berbeda-beda nah nanti misalnya Anda bergabung bersama kami di dietkalori.co.id Anda akan tahu seberapa banyak jumlah kalori yang kalian butuhkan perharinya seperti itu nanti kalian bisa memaintain terus kemudian menjadikan menu sarapan misalnya dengan infus dari buah kurma ini atau mungkin infus lain ya dari mungkin sayuran lain atau buah-buahan lain seperti itu untuk menggantikan misalnya menu sarapan karena cocok ya misalnya kayak kurma ini terbukti cukup bisa membantu bagi mereka yang mengalami sembelit atau konstipasi sementara sembelit atau konstipasi atau susah BAB itu biasanya menjadi salah satu hal juga yang menyebabkan seseorang akhirnya berat badannya berlebih artinya kotoran yang seharusnya dibuang secara rutin setiap hari tidak bisa karena ya mungkin kurang serat dan sebagainya dan dengan menggunakan infus water kurma ini bisa mengurai ya supaya fesis atau kotoran kalian nanti bisa lebih mudah untuk dikeluarkan secara rutin setiap hari seperti itu seperti itu ya penjelasan saya sedikit tentang infus water dari kurma ini jadi intinya bisa membantu menurunkan berat badan kalau memang ya kalori jumlah kalori total per hari dan bukan hanya sehari dua hari tapi senantiasa setiap hari itu termaintain terjaga di bawah kebutuhan kalori harian kalau di atas kalau melebihi kebutuhan kalori yang akan berat badannya naik kalau sama dengan kebutuhan kalori harian yang akan tetap stay di situ kalau di bawah baru akan terjadi penurunan dan berapa batasnya masing-masing orang juga berbeda-beda nanti ketika Anda bergabung bersama kami di diet kalori nanti akan kita ajarkan berapa banyak berapa target yang ingin Anda capai terus kemudian nanti yang bisa Anda batasi dari total kebutuhan kalori itu supaya tetap sehat tidak terus kemudian terlampau ekstrim membuat kalian semua nanti malah mengalami malnutrisi atau gizi buruk seperti itu oke secara saya itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa like, comment, and share dan subscribe juga bagi yang belum subscribe dan follow sosial medik kami yang ada di bawah ini dan sampai bertemu kembali dengan saya Ruin Eka di channel youtube dietkalori.co.id kemudian